Oke, kita lanjut latihan soalnya. Ada soal ini, coba kita kerjakan bersama-sama. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama, Trisologus? Yang harus kita selesaikan pertama bagaimana? Mencari apa? Mencari selisih. Baik baris maupun kolom ya. Oke, kita cari selisih di sini, coba. Berapa selisihnya antar biaya terkecilnya? Berarti berapa kita tulis? 8. 8. Oke. Untuk kolom B, berapa selisih antar biaya terkecilnya? 5. 4 dengan 9. 4 dengan 9, selisihnya 5. Oke, kita lanjut. Untuk kolom C? 7 dan 6. 7 dan 6. Berarti berapa? 8. 8. Baris W, selisih biayanya berapa? 8 dan? 4 dan 7. 4 dan 7 ya. Selisihnya berapa? 4 dan 7. 3. Baris X berapa? Selisih biaya terkecilnya berapa? 16 dan 5? 15. 1 ya. Oke. Baris Y? 16 dan 9. Berapa? Dan 9. 7. 7. Nah, yang paling besar di mana? 9. 9. 9. Oke, berarti kita harus bahas kolom C. Nah, di kolom C biaya yang paling kecil ada di mana? 7, Pak. 7. Kolom C permintaannya berapa? 4. Di baris W bisa memproduksi berapa? Menawarkan berapa? 56. 56. Oke, makanya di sini kita tulis 40, Sa. 41. Sudah terpenuhi untuk budang C atau kolom C? Sudah. Ya, makanya di sini kita beri huruf X. Tidak lagi bisa diisi ya. Oke. Mari kita hitung yang baru lagi. Selisih kolom A masih sama. Masih. Masih. Masih, Pak. Masih sama? Masih sama kolom B? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Kolom C sudah tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke. Baris W, bagaimana selisih terkecilnya? 4. 4. Dan 8, kan? Berarti selisihnya 4. Baris X? 24 dan 15. Berarti sembi. Sembi. Sembilan. Sembilan, Pak. Baris Y? 16 dan tetap 7. 16 dan 9 tetap ya, 7. Mana yang paling besar? Sembilan. 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 Berarti kita sekarang di baris X ya. Oke. Biaya terkecil di baris X berapa? 15. Di 5, B? 15. 15. Maka di 15 ini penawarannya 82. Permintaan di gudang B atau kolom B hanya 72. Maka kita tulis 72. Sudah? Sudah terpenuhi kolom B? Sudah. Berarti kolom B sudah terpenuhi. Tidak bisa lagi diisi ya. Oke. Mari kita hitung lagi. Kolom A masih bisa, kita lihat selisihnya. Tetap 8. Tetap 8. Kolom B? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Kolom C? Tidak bisa lagi. Oke. Baris W? Tidak bisa lagi. Masih ada yang belum? Masih, Pak. 8 dan 7. 15. Kan ini sudah. Siap. Oke. Oke. Baris X? Berapa? 9. 15 dan 24 ya. Selisihnya 9. Baris Y? Selisihnya masih ada yang belum terisi? Masih ada atau tidak? 16. Untuk yang baris W itu 8. 8. Oh. 15 dan 24 berapa? 8 kah? Tidak. Baris W. Tidak. Oh baris W ini? Baris W, Pak. W. 8 dan... 8. Oh 8. Betul 8. 8 ya. 8 ya. 8 ya. Sisa 8. Oke. Baris Y betul? Sudah 16? Betul. Oke. Mana yang paling besar? 16. 16. Oke. Kita lihat di sini sisa di... Sini yang belum terisi ya. Maka kita isi. Kita isi. Y bisa menawarkan 77. Sedangkan A membutuhkan 102. Berarti semua yang diproduksi oleh pabrik Y atau dari kota Y bisa diterima oleh gudang A ya. Berarti sudah terisi. Untuk yang X pun 24, Pak. Ini? Yang XB. Oh yang ini? X apa? 24. Ya ini 24. Sekarang kita kan mencari dulu yang selisih biaya yang terbesar. Nah selisih biaya yang terbesar di 16 kan. Berarti yang kita akan isi sekarang dulu, isi terlebih dahulu adalah baris. Sebenarnya ini yang di atas yang 24, Pak. Bagaimana? Yang di atas yang 24, Pak. Bukan 9. Oh ini? Oh iya, sorry. Iya, Pak. Mesti 24 ya. Oke, sorry. Ini 24 ya. Oke, berarti kita cari yang paling besar. Berarti kita isi yang 24 ya. 24. Oke. Iya, Pak. Berarti di baris X ya. Oke. Nah, setelah itu kita isi. Dilihat di baris X ini mana yang belum terisi? Berarti di? 24. X A ya, di sini ya. Apa 24? Oke. Kita lihat. Sudah terisi berapa? 72. Berarti masih selisih penawaran dari public X atau dari kota X ini. Sisanya bisa kita slotkan se? 10. Oke. Berarti sudah terpenuhi semua? Sudah. Sudah. Nah, apa yang belum terisi di sini? Yang belum terisi adalah kolom A, kan? Iya, Pak. Kolom A. Kolom A tadi sudah ada 10. Kita, ini sudah tidak bisa lagi diisi. Oke, mari kita. Tadi sudah 77, sudah terisi kah? Belum, Pak. Tadi ganti dengan. Betul. Oke. Kita sudah 10. Nah, berarti 10 sudah. Mari kita hitung lagi. Di sini, yang bisa sisa 8 dan 16 ya. 16 ya. Masih sama, 8 ya. B sudah tidak bisa. C juga tidak bisa. C sudah tidak bisa. Di baris Q masih bisa? 8. 8 ya. Di baris X masih bisa? Sudah tidak bisa, kan? Sudah terisi 10, 72, kan? Oke. Sekarang di baris Y masih bisa? 16. 16. 16. Selisih terbesar di 16. Selisih terbesar di? 16 ya. Kita cari biaya terkecil di baris Y. Nah, di baris Y yang biaya terkecil yang tersisa tinggal 16. 16. 16. Pabrik Y bisa memproduksi atau menawarkan 77. Sedangkan kebutuhan kota A atau gudang A itu masih 102. Berarti masih sangat mungkin. Apakah bisa semua barang pabrik Y diserap oleh gudang A? Bisa. Bisa, Pak. Masih bisa. Oke. Dari situ berarti sudah terisi 77. Kita slotkan ke gudang A semua. Terserap. Nah, kita sudah dapat 10, 77. 77 tambah 10 berapa? 87. 87. Sedangkan 102 yang bisa diserap. Berarti tinggal kita kurangkan saja. 102 kurang 87. 87 berapa hasilnya? 15. Oke. Kita lihat lagi. 15 disini ditambah 41 sama dengan yang ditawarkan oleh gudang W. Oke. Sama kan? Berarti seimbang kan? 15 tambah 41, 56. 10 tambah 72, 82. 77 tambah 0, 0, 77. Dari atas ke bawah 15 tambah 10 tambah 77 sama dengan 102. 72 sendiri, 72. 41 dari gudang, dari pabrik W bisa mensupply kebutuhan gudang C sebanyak. Berapa biayanya? Silahkan kalian hitung. WA berapa? WA sama dengan 15 kali 8. 15 kali 8. Berapa lagi? WC. 41 kali 7. XA berapa? 10 kali 24. 10 kali 24. 10 kali 24. Apa lagi? XB. Sama dengan 72 kali 15. 12 kali 15. Berapa lagi? A. YA ya? Berapa? Sama dengan 77-16 ya. Sekarang cerita akan kalian hitung. 2.950. Ini jumlahkan ini. Itu siapa yang jumlahkan saja minta orang lain bantu? Nanti di ujian tidak ada yang bantu kamu. Kamu harus usaha jumlahkan sendiri loh. Kalau ujian nanti kamu minta siapa? Tidak ada yang akan bantu. Silahkan upayakan berlatih ya. Jangan kalian minta bantuan orang. Lain hal kalau ini bukan untuk kepentingan kalian. Kalau kepentingan kalian upayakan dulu sendiri. Oke. Berapa jumlahnya semua? 2.959. 2.959 ya. Oke ini biaya. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti? Mengerti. Sudah bisa mengerti ya? Iya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Sudah bisa dipahami? Terima kasih. Nanti tetap pelatihan soal, banyak tutor di YouTube bisa dilihat. Ada nanti modul juga.